Sering jadi sasaran amuk geng motor, warga lingkar selatan Sukabumi, was-was. Warga yang tinggal di pinggir jalan raya lingkar selatan Sukabumi, was-was. Mereka jadi tidak nyaman nongkrong di depan rumah atau tempat usaha, karena amuk geng motor, aksi brutal gerombolan yang seringkali menyerang warga dengan senjata tajam tanpa sebab yang jelas, kejadian terbaru Senin Dinihari, 3 Juni 2024, sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Puluhan geng motor bersenjata tajam menyerang warga yang tengah nongkrong. Lokasinya di pertigaan Jalan Balandongan, Jalan Lingkar Selatan, seberang terminal tipe A, Kiai Haji Ahmad Sanusi, kota Sukabumi. Dalam rekaman video terlihat, kelompok yang datang dengan belasan motor itu langsung mengejar warga yang tengah berada di pinggir jalan. Sejumlah penyerangan bahwa terlihat membawa senjata tajam. Tidak ada korban, karena warga langsung menyelamatkan diri ke arah perkampungan, jelas warga yang merekam kejadian tersebut dan mengirimkannya kepada sukabumiupdata.com, Kamis, 6 Juni 2024. Ia menyebut tidak ada sebab yang jelas kenapa warga diserang. Sejumlah warga yang diserang tengah nongkrong dan berkumpul. Jadi tidak nyaman nongkrong depan rumah atau warung. Inikah jalan ramai, lingkar selatan, hampir 24 jam, hidup, karena dekat terminal. Jadi pasti ada yang nongkrong. Ini yang nongkrong malah diserang, bebernya. Ia berharap aparat keamanan meningkatkan patroli di jalan lingkar selatan, karena seringkali jadi sasaran amuk gerombolan bermotor. Warga nongkrong karena ada yang memang mata pencahariannya di terminal. Jam segitu sudah mulai persiapan armada bus yang berangkat dari terminal sukabumi, pungkasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tengok! Tengok! Terus nih itu barang rawat itu? Rompu! Tengok! 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 Nyerang ke jalur! Dekat terminal! Nah